Selamat pagi, nama saya Rahel Amelia, saya dari SMA Yadika II. Hari ini saya akan menjelaskan materi pelajaran biologi yaitu kelas 10 materi virus. Kompetisi dasar pada pembelajaran kali ini menganalisi struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Pada tujuan pembelajaran biologi kali ini, ada 3 yaitu 1. Sejarah virus, 2. Bentuk virus, 3. Reproduksi virus. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi sejarah virus. Sejarah virus diteliti oleh penelitian yaitu Adolf Meyer. Adolf Meyer meneliti bahwa adanya bakteri yang menjangkit pada tumbuhan tembakau. Ketika Adolf Meyer menemukakan bahwa tembakau itu sakit, penelitian itu dilaksanakan lagi oleh Dmitry Ivanovski. Dmitry Ivanovski menjelaskan bahwa bakteri lolos dari filter bakteri. Kemudian penelitian itu akan diteruskan lagi oleh Martinus Benjeri. Martinus Benjeri mengambil salah satu tanaman tembakau yang sehat, seperti pada gambar ini. Kemudian dia mengambil tanaman tembakau yang sakit juga pada bagian tumbuhan tanaman tersebut, daunnya, seperti gambar ini. Kemudian dia ekstrakkan daunnya tersebut dan menyemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya apa? Hasilnya bahwa tanaman tembakau yang sudah disemprotkan oleh ekstrak tanaman tembakau yang sakit, akan menjadi tanaman tembakau yang sakit. Oke, sekarang kita akan masuk ke bentuk virus. Bentuk virus yang pertama yaitu bentuk batak, bisa lihat di gambar ini. Yaitu contohnya Tobacco Mosaic Virus. Yang kedua, bentuk oval, oval atau bentuk peluru. Bisa lihat di gambar sini, seperti HIC atau influenza virus. Lanjut lagi, kita akan masuk ke filament. Kalau filament, contohnya seperti gambar ini yaitu Ebola virus. Oke, sekarang kita akan masuk ke bentuk persegi banyak yaitu polihedral. Contohnya pada gambar ini yaitu adenovir. Pada adenovir, kita bisa melihat banyak persegi atau sudut-sudutnya. Kemudian ada huruf T yaitu bentuk virus seperti ini, yaitu bakterium. Oke, sekarang kita akan masuk ke reproduksi virus yaitu dibagi menjadi dua. Yaitu daur litik dan daur desogenik. Kemudian kita akan masuk ke daur litik terlebih dahulu. Yang pertama, daur litik terjadi karena. Sel inang sedang lemah, maka tahapan ini disertai oleh absorpsi, penetrasi, sintesis, atau eklifase, pematangan, kemudian lisis. Oke, itu pengertian pada daur litik. Pada pengertian lisogenik, lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan sehingga virus tersebut tidak melaksungkan reproduksinya. Nah, tahapannya itu yaitu absorpsi, penetrasi, penggabungan, sintesis, atau pembelahan, kemudian litik. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap spesifik yaitu siklus litik. Pada gambar ini, tahap pertama yaitu tahap penetrasi. Tahap penetrasi, spok akan melekat pada sel inang. Setelah melekat, virus tersebut akan menepenetrasikan DNA-nya atau RNA-nya ke dalam sel inang. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap tiga yaitu tahap replikasi dan sintesis. Tahap ini, virus akan merakit tubuhnya di dalam sel inang. Pada bagian-bagian virus, itu akan membentuk menjadi sel-sel atau virus yang baru. Nah, pada siklus litik ini, tahap terakhirnya yaitu tahap keempat adalah tahap lisis. Nah, virus-virus yang sudah terakhir akan dapat diseluarkan dari sel inang. Dan memulai siklus tersebut lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke siklus lisogenik. Pada gambar ini, siklus lisogenik, kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yaitu, seperti pada siklus litik, yaitu pelekatan. Setelah virus melekat, kemudian virus akan menyalurkan atau memberikan DNA dan RNA pada sel inang. Setelah itu, masuk ke lisogenik. Lanjut ke tahap tiga yaitu, DNA virus tersebut akan menempel pada bagian dari sel inang. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap kedua. Sekarang kita akan masuk ke tahap tiga. Yaitu, kromosom yang sudah melekat pada sel inang tersebut, yang sudah tersisitkan, akan menggandakan atau melaksanakan replikasi. Nah, ketika sudah melaksanakan replikasi, akan diperoleh terus-terus dan akan menjadi pembelahan sel. Kromosom itu akan memisahkan dirinya dari kromosom sel bakteri tersebut. Setelah itu, siklus lisogenik akan memasuki siklus lintik. Oke, sekarang biar lebih gampang dalam menghapal siklus-siklusnya, Miss akan bantu cara menghapalnya. Nah, bisa terlihat kan tahap daur lisogenik. Caranya, aneg gabung bela siklus, yaitu A. Absorsi, ne penetrasi, gabung, yaitu penggabungan, si sintesis, bela pembelahan, peperasitan, dan li, yaitu litik. Selanjutnya, kalau untuk menghapal daur litik, yaitu aneg siklus. A. Absorsi seperti tadi, ne penetrasi, si sintesis, peperasitan, dan li, litik. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, bye!